Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Rabu 14 September 2022 1 Raja-Raja 12 ayat 13 Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua kepadanya. Benar salahnya suatu nasihat memang bukan karena si pemberi nasihat itu berusia tua atau muda. Biasanya orang-orang tua memberikan pertimbangan berdasarkan pengalaman dan hikmat yang telah mereka ambil dari berbagai peristiwa kehidupan yang telah mereka lalui. Sementara orang-orang muda biasanya memberi harapan dan semangat untuk mencapai impian. Namun yang terutama dalam kehidupan orang percaya adalah terlebih dahulu meminta hikmat kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan karena dia adalah penasehat yang ajaib. Tuhan pasti akan menuntun kita mengambil keputusan yang benar. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Raja Salomo, namun gagal diteladani oleh Rehabiam anaknya. Hendaklah sebagai orang percaya kita mengutamakan Tuhan dengan meminta nasihatnya. Percayalah, Tuhan akan mengarahkan kita untuk mendapatkan nasihat yang tepat dan bijak dari orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan adalah hikmat dan nasihat yang tepat untuk kehidupan. Dengan meminta petunjuknya akan membawa kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu menjadikan Engkau sebagai pribadi pertama yang kami mintai nasihat. Karena sesungguhnya kami bodoh tanpa hikmat Tuhan. Pimpin kami Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.